menyampaikan ilmu pada orang lain dapat dilakukan di mana saja. Seperti yang dilakukan komunitas Daibus Kota Bandung, Jawa Barat yang berdakwah di dalam bus kota. Pegagasnya adalah Saleh Muslim yang sudah 20 tahun berdakwah di dalam bus kota. Di rumah sederhana yang terletak di Gang Masjid Cigondewa, Kecamatan Bandung, Kulon, Kota Bandung inilah menjadi tempat tinggal Saleh Muslim bersama keluarga, istri, dan kelima anaknya. Saleh adalah penggagas Daibus Kota. Kegiatan ini telah ditekuninya selama 20 tahun, saat dirinya masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Meski sudah menjadi seorang pengajar di sekolah Islam, berdakwah di dalam bus kota masih tetap dilakukan. Saleh juga membuat buku berjudul 30 Cerama Singkat Daibus Kota yang berisikan tentang ajaran kebaikan serta membuat agar kita bahagia. Dakwah dalam bus kota bermula saat Saleh sering menggunakan bus kota ketika kuliah. Di dalam bus kota, dirinya melihat pedagang asongan maupun pengamen yang mengharapkan keikhlasan penumpang. Ia pun tergugah untuk memberikan kebaikan dengan berdakwah atau tausia dan tidak menerima imbalan dari penumpang. Di sana kita melihat fenomena-fenomena yang menggelitik lah. Di bus kota itu kan penumpang banyak, lalu yang masuk ke dalam bus itu banyak ada pedagang asongan, peminta-minta dan pengamen lah. Itu mereka menyuguhkan sesuai keinginannya, menawarkan dagangan, bernyanyi, bahkan meminta sumbangan. Nah saya lihat diamati, mereka berani, tidak malu. Nah penumpang itu kadang suka, kadang tidak ya, tidak memprotes. Mereka menerima, kalau suka ya memberi, kalau enggak ya diam. Nah disini saya mengamati kenapa tidak ada orang yang mengajak kebaikan di bus kota itu. Sebaliknya saya sebagai fakultas dakwah dulu menjadi tantangan tersendirilah. Awalnya berdakwah di bus kota dilakukannya setiap hari, namun kini Saleh memanfaatkan waktu luang Sabtu dan Minggu untuk berdakwah dalam bus kota. Kini Saleh telah mempunyai komunitas da'i yang beranggotakan 40 orang. Biasanya Saleh berkumpul dengan komunitasnya di pangkalan bus elang. Sebelum naik bus, ia pun mempersiapkan alat berdakwah sebuah pengeras suara portable dengan durasi dakwah singkat sekitar 5 menit. Bagi para penumpang, keberadaan da'i dalam bus ini disambut baik karena bisa mendapatkan ilmu. Selain itu juga berdakwah tanpa meminta imbalan dari penumpang. Tadi ada yang dakwah ya, merasa terganggu atau gimana dia? Oh tidak ya merasa nyawa. Emang dia sering naik bus keberadaan? Jarang sih, jarang. Tapi suka melihat? Ya suka. Melihat dakwah ya di bus, ibu gimana nih bus? Merasa terganggu atau... Ya bagus, ada apa inspirasi untuk... Tak kuah, jadi ada inspirasi. Ada dapat ilmu ya, Bu? Ya ilmu. Bagus aja, jadi sang ilmu bisa dapat ilmu. Menurutnya dakwahnya udah bisa cukup atau gimana nih? Cuma 5 menit? Cukup aja. Komunitas da'i bus kota juga mendapat dukungan dari Perum Damri, salah satunya dengan memberikan suragam untuk para da'i bus kota. Mereka pun menyebar di sejumlah pangkalan bus Damri dan memberikan sedikit ilmu dan kebaikan untuk para penumpang bus kota. Yuwana Kurniawan, Bandung TV